Melirik potensi yang ada di lingkungannya, PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu menginisiasi penanaman sayuran dengan metode hidroponik di parit depan halaman kantor unit pelaksana pengatur distribusi atau UP2D dan unit layanan pelanggan atau ULP Ampera Jakabaring. Uniknya, pemanfaatan tanaman hidroponik dan pembibitan ikan dilakukan di ruang kosong aliran rawa parit di pinggir jalan depan kantor PT PLN. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tak mau berdiam diri, PT PLN justru menciptakan inovasi yang sangat berguna untuk masyarakat di lingkungannya. Memanfaatkan area kosong parit aliran rawa di pinggir jalan di depan kantornya, PT PLN Unit Induk Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu mengubah wilayah yang terkesan kumuh menjadi tempat wisata hidroponik dan kolam ikan. Proses pembuatan tanaman hidroponik dan penyebaran bibit ikan dilakukan langsung oleh General Manager PLN UIW S2JB Daryono serta seluruh staf dan jajaran PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, JMPLN S2JB menjelaskan Awalnya parit di depan kantor PLN Jakabaring ini tidak begitu bermanfaat, namun muncul ide untuk mengelolanya dengan hidroponik dan ikan di bawahnya. Diharapkan kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi percontohan dan lebih bermanfaat, selain untuk menginisiasi supaya lingkungan masyarakat di sekitar kantor PLN juga ikut merasakan langsung manfaatnya. Ada 2.000 tanaman hidroponik dari 8 macam sayuran dan 5.000 ekor ikan nila dan ikan mas yang dilepas oleh pihak PLN. Dalam kurung waktu 1 bulan ke depan, tanaman sayur dapat dipanen, sedangkan ikan baru bisa dipanen pada 3 bulan mendatang. Ada kita mengganteng tadi ke forum komunitas DAS, DAS Sumatera Selatan nanti yang akan membantu merawat sama komunitas hidroponik, petani hidroponik. Mereka nanti yang akan merawat untuk memanfaatkannya. Harapan Bapak terkait dengan pedulian PLN terhadap penghijauan ini tentang hidroponik ataupun tentang ekosistem perikanan ini? Harapannya tentunya ini bisa menjadi abad percantohan lah ya. Kalau kami kan menginisiasi lingkungan kita supaya lebih asri, lebih bermanfaat dan juga bisa meningkatkan perekonomian. Jadi dengan adanya percantohan ini menemukan nanti kanan kirinya juga tergerak dan juga mungkin dari pemerintah daerah juga ikut tergerak juga untuk memfasilitasi daerah-daerah yang di kanan kirinya. Sementara itu, Ketua Forum DAS Sumatera Selatan, Safrul Yunardi mengatakan, Selama kita bisa menjaga kualitas lingkungan, maka air rawat ini akan tetap terjaga. Tujuannya agar ikannya tetap bisa bertahan dan bisa menghasilkan sesuai dengan jangka waktunya. Sehingga ketika musim hujan tidak kebanjiran dan musim kering tidak kekeringan. Tujuannya agar air tetap terjaga dan ikan bisa bertahan. Kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan PT PLN yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Terlebih pihaknya mempunyai laskar pemuda mahasiswa dari berbagai jurusan yang peduli tentang lingkungan hidup yang bisa terjun langsung ke lapangan. Karena akan tempat diada di daerah terjaga. Daerah ini kan daerah rawat. Jadi selama kita bisa menjaga kualitas lingkungan sekitarnya, mereka rawat itu sebagai reservoir air akan tetap terjaga airnya sepanjang tahun. Jadi ketika musim hujan tidak kebanjiran dan musim kemarin tidak kekeringan. Dan kami akan mengantusipasi ini juga bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kota untuk menata aliran airnya. Selain tadi mengatur tegi muka airnya agar tetap stabil, kita juga menjamin kualitas airnya tetap terjaga. Agar ikannya tetap bisa bertahan dan bisa segera menghasilkan sesuai jangka waktunya. Jadi ini ke depan tantangan bagi kami untuk bekerjasama dengan PLN yang sudah menginisiasi sebagai edifator kegiatan ini. Kami punya Laskar Muda dalam kumpulan mahasiswa yang peduli lipuan hidup yang nanti juga akan terjun langsung. Kebetulan mahasiswa kami beragam, ada yang dari perikan jurusan perikanan, tentu akan bisa mengurus kerambang. Dari pertanian juga tentu hidroponik juga menjadi bagian yang sehari-hari mereka pelajari dan prakteknya bisa dilakukan di sini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.